Intro Halo guys, welcome back to BJ Vlog Aku Reza Winada, NIM 08 18 16 9 Dari program studi perencanaan wilayah dan kota Sekarang aku ada di Gang Arjuna 2 Tempatnya di kota Samarinda Kali ini aku bakal mengidentifikasi tentang Karakteristik permasalahan serta provinsi Yang terjadi di Gang Arjuna 2 So, untuk lebih jelas ya Mari kita jalan-jalan yuk Yang pertama adalah kondisi bangunan Di koridor ini, sekarang berdapat mas bangunan 11 untuk bangunan permanen Dan 7 untuk bangunan non-permanen Selain itu, di koridor ini Dibiasi oleh bangunan rumah dengan berlantai 1 Dengan jumlah 13 Dan sisanya 5 bangunan adalah untuk bangunan rumah dengan lantai 2 Menor ini terdapat 8 buah rumah dengan sistem keamanan pagar besi Dan 6 buah rumah dengan sistem keamanan pagar kaya Di koridor ini terdapat 4 perdagangan dan jasa Nah, sesuanya adalah di periode Dan karena di pendapatan Sumpah langgar Sekarang utilitasnya Jaringan jalan disini Bentuknya berbukit-bukit Dan telah dilengkapi oleh penenangan jalan kumumin Dan jalan ini merupakan sebuah jaringan lingkungan. Untuk jaringan listriknya, jaringan di sini telah dialiri oleh PLM. Dan untuk jaringan air bersihnya, telah dialiri oleh PDAE. Pada koridor ini terjadi proses pembangunan di sini, membangun sebuah rumah. Potensi di koridor ini adalah pencoba untuk kawasan permukiman karena letaknya strategi di tengah perkotaan. Sehingga penelitian dapat memiliki kebutuhan sehariannya di perkotaan dan jauh dari ancaman banjir. Permasalah yang ada di koridor ini adalah letak permukiman yang berada di daerah bukit dapat menimbulkan ancaman bencana longsor. Tadi merupakan identifikasi tentang karakteristik, permasalahan, potensi yang ada di Gang Arjunan 2, tempatnya di Kota Samarinda. Sekian dan jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe untuk YouTube Plenus 2018. Sampai jumpa!